Pernah nonton tutorial koding orang India di Youtube gak? Sering sekali pasti. Nilai terjelek yang pernah didapat waktu kuliah. Lupa persisnya ya, tapi ini sekitar 20-an. Bincang seru bareng anak IT yuk! Hanya di TalkBox! Hai, Sobat Digital! Balik lagi sama Minbox Egin. Di segmen TalkBox kali ini, Minbox Egin kedatangan salah satu narasumber yang Hmm, keren banget ya. Langsung aja deh kita langsung sambut. Ini dia, Napan! Halo, Gini. Halo, semua. Di segment TalkBox kali ini, Ini spesial banget. Karena aku bakalan bacain Masa Depan. Wah, menarik nih. Bisa bayar keren gak sih? Menarik. Karena ada kartu-kartu. Jadi kayak mau tarot, kan? Boleh, boleh. Padahal bukan. Gue gak bisa kok. Kalau gitu ya, tanpa berlama-lama lagi. Karena pasti Sobat Digital udah penasaran nih, Nata nih, siapa gitu ya? Oh iya, jadi inget. Nata belum kenalan tau. Oh iya. Kenalan dulu. Halo semua. Nama-nama pribadi. Sekarang kesibukannya lagi kuliah. MBA dan juga lagi ngebangun sebuah startup di bidang education. Oke. Kuliah sambil ngebangun startup education. Tuh kan, apa aku bilang. Keren banget kan tadi kan? Nata nih, di depan kita nih sekarang, ada beberapa kartu. Kayak lagi mau baca apa gitu ya. Kayak masul lap juga nih. Iya, masul lap. Tenang, gak bisa. Tenang. Nah, di kartu-kartu ini, Nata ada pertanyaan-pertanyaan. Yang Nata boleh pilih. Nanti Nata bacain, langsung Nata jawab. Oke. Oke, nantep ya. Boleh, boleh. Sip. Terlalu dikocok dulu gak ini? Berhasil. Oke, kayak gakleh ya jatuhnya. Dikeprak gak? Oke deh. Kalau gitu, langsung aja nih Nata nih. Oke. Cobain, ambil satu. Sip. Sip. Buka. Buka dong. Langsung bacain. Bisa jago bahasa Inggris tipsnya gimana? Nah, karena Nata ini kan MBA kan? Lalu juga di universitas mana boleh disebutin? Di Quantic School. Nah, itu kan pasti gak mungkin bahasa Indonesia, ya kan? Coba kasih tipsnya, karena Sobat Digital nih banyak yang bingung gitu kan. Gimana caranya ngoding tapi gak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, bisa dikasih tipsnya mungkin? Oh, iya. Boleh, boleh. Jadi mungkin dulu sih pertama kali dimulai dari nonton Netflix tapi gak pake subtitle. Oh, oke. Jadi kayak dia ngomong bahasa Inggris, akhirnya ini terbiasa buat listening. Akhirnya sering baca juga dan sering nulis. Sekarang jadi mungkin dengan nama writingnya ya oke lah. Oke gitu. Dan pas pertama kali kerja, waktu itu di Bukalapak, hampir semua timnya tuh dari luar negeri. Oh. Jadi setiap hari selalu bersinggungan sama mereka dengan bahasa Inggris. Iya. Jadi akhirnya mulai membiasakan diri lah. Oke. Berarti waktu kerja berada di situasi yang mengharuskan pake bahasa Inggris gitu ya. Berarti awalnya nonton Netflix, nonton Dracor. Oh, enggak. Nontonnya Western. Oh, iya. Kalau Dracor, nah Korea. Tinggal dong, seyo. Sip. Next ya, kita lanjut ya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke. Apa tuh? Nilai terjelek yang pernah didapat waktu kuliah. Nah, karena ini anak IT kan? Betul. Betul. Nah, kasih tau sobat digital nih. Nilai terjeleknya apa sih dan dimatul apa gitu. Nah, waktu itu lupa persisnya ya. Tapi sekitar 20-an pernah dapat. Itu nilai namanya. 20-100 lah. Emang sih. Oke, oke. 20. 20. Oke, enggak apa-apa. Yang penting sekarang jadi founder. Oke. Gimana tuh di pelajaran apa, tenat? Waktu itu lagi cyber security. Oh, oke. Itu padahal seru gak sih apa gimana? Wah, saya sih tidak suka. Sampai terakhir pun nilainya BEMIN. Jadi, ya sudah lah. BEMIN tuh lumayan gak sih, Nat? At least gak C, gak mulang. Oke. Tapi mungkin BEMIN buat Nathan kurang. Kalau gak A tuh kayaknya gak A dong. Waduh, enggak lah. Minimal B lah. Oh, minimal B. Oke, next Nathan. Oke. Oke. Hal pertama dilakukan saat bangun tidur. Nah, kita ini kepo kan. Kayak Nathan ini kan produktif banget gitu. Nah, bangun tidur nih langsung buka HP kah? Atau bangun tidur ke terus mandi? Atau apa gitu? Kalau bangun tidur sih pasti langsung melihat HP dan membuka saham. Oh, wow. Oke, oke. Pakut hancur kan ya? Hancur anjlok ya? Lihat dulu, kan lagi gusel kreina ya kalau sekarang ya. Jadi, itu was-was-was. Oh, oke. Jadi, main saham juga ya? Main lah. Oke. Boleh dong nanti kasih tipsnya ya? Oke, deh. Ini kan BSD lagi naik sekarang. Oh, tuh kan? Tuh kan? Oh, itu lagi naik. Oke, nanti kalian kan mungkin bisa. Bisa loh kita buka satu sesi kali ya. Oke, deh kalau gitu. Oke, next. Ini deh. Pernah nggak ngerjain tugas nggak waktu kuliah? Pernah nggak ngerjain tugas nggak waktu kuliah? Hmm. Kok mikir? Kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya sih nggak pernah. Tapi ada yang jelek nggak ada lah. Oh, oke. Terus tidak ke dikumpulin lah. Oke. Walaupun jelek, at least kumpulin. Ya, kumpulin dulu lah. Jadi nggak pernah ada tuh nggak ngerjain tugas? Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Rajin banget. Hebat ya berarti. Next, next. Boleh. Pernah tipsen nggak waktu kuliah? Wah. Cuman ya? Sering. Wah. Sering tipsen? Sering tipsen. Oke, berarti sama ya. Kalau dulu mungkin ceritain pengalaman tipsennya pernah ketahuan sama dosen nggak? Oh, sejati sih nggak pernah. Oh, untung. Udah berpikir dengan sangat detail. Kalau kayak gini harus kayak gini. Oh, udah disusun strategi. Berarti tanda tangannya nggak susah? Asal gimana tugasnya? Dulu kan tapping. Oh, tapping. Jadi, bro-bro, nim. Oke. Oh, oke. Aman. Terus udah gitu tipsennya, kamunya ke mana? Oh, dulu tuh banyak organisasi, kan? Oh, sibuk. Jadi, lebih seru organisasi lah. Oke. Aku tebak nih, berarti tipikal mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat, kuliah rapat ya. Mungkin bisa dibilangin. Berarti bukan kupu-kupu ya? Oh, iya. Apa tuh coba? Betul. Apa kupu-kupu? Kuliah pulang-kulang. Iya, betul. Berarti emang organisasi banget ya anaknya. Oh, iya, betul. Oke. Oke, next. Oke. Pernah copy-paste kodingan nggak? Nah. Ini kan, nah, gimana tuh? Sering pasti. Stack Overflow lah jiwa. Setiap anak IT kayaknya. Oh, jiwa. Berarti dulu sering banget nanya di situ nggak? Atau kamu tipikal yang kayak langsung koding? Atau yang nanya di Stack Overflow? Coding sih. Oke. Tapi kalau nggak bisa, Stack Overflow. Kalau masih nggak bisa, kita lihat tutorial di YouTube. Tutorial di YouTube itu ya? Iya. Karena dulu belum ada IT Box. Oh, iya, betul. Jadi nggak bisa nanya sama coach-nya. Iya, sekarang IT Box aja. Next, next. Oke. Ini pernah bergadang karena error nggak? Nah. Wah. Karena kan itu kayak problemnya anak IT ya. Bergadang gara-gara benerin error gitu. Pernah nggak sih, nak? Soalnya dulu sih nggak. Oh, oke. Karena saya menjunjung tinggi work-life balance dulu ya. Temen gue. Di atas jam 5, besok kerjain ya. Oke. Nggak ada yang suka. Biarkan bosnya bekerja. Terus berarti kalau sekarang? Oh, kalau sekarang kan mungkin lebih ke produk. Oh, oke. Kalau produk sih ya harus bergadang sih sebenarnya. Tapi kan nggak ngoding. Jadi jawabannya kalau bergadang karena error nggak, tapi karena hal lain. Oke. Bergadang karena ngerjain apa gitu ya. Tapi berarti waktu dulu kuliah nggak pernah juga bergadang karena ngoding gitu? Oh, dulu pernah. Tapi bukan karena ngoding bergadang ya. Karena sama temen main game sambil ngoding jadi kena. Oh, ada lah ya ngodingnya. Oke. Walaupun main game at least ngoding. Oke. Jadi masih bisa lah ya kejawab itu pernah. Boleh. Pernah lah. Walaupun disambing sambil main game. Oke. Biar anak IT banget. Oh, iya. Oke, next. Pernah nonton tutorial koding orang India di YouTube nggak? Nggak. Jadi kan kunci ya kan? Bener, bener. Oh, sering sekali pasti. Apapun itu, bahkan bukan koding doang gitu ya. Oke. Kalau lagi pusing tentang matematika lu masih SMP gitu ya. Bukalakan, akademi. Sebenarnya India orangnya the best. Oh, berarti udah biasa. Welcome to do do real. Itu udah biasa ya. Do do real. Iya, udah biasa ya itu ya. Ternyata kayak gitu ya. Tapi kan sekarang udah ada IT box. Siap. Ternyata lagi. Sudah kodenya tutorial. Sudah kodenya tutorial lagi. Nah, Nat. Waktu belajar. Berarti kan sering ya. Belajar tutorial programming orang India. Nemu kendala nggak sih, Nat? Kayak mungkin matanya nggak terstruktur. Sempat bingung harus nonton video yang mana gitu. Atau gimana tuh, Nat? Iya, bener banget sih. Jadi mungkin karena orang India-nya sendiri mungkin suka ngajar. Tapi nggak terlalu bisa ngajar. Jadi dia mungkin kurang bisa memberikan kurikulum yang pas. Oke. Nah, jadi kadang perlu penyesuaian-penyesuaian juga. Oke, berarti Nat sempat kayak misalnya kebingungan. Ini berarti harus nontonnya di sebelah mana ya? Di sebelah mana yang ngebahas ini gitu ya? Iya. Oke, nah Nat. Karena kalau di IT box itu materinya terstruktur. Jadi kalau misalnya sahabat digital belajar nih. Nggak perlu bingung gitu. Harus belajar yang mana, bagian mana. Karena udah ada tuh di situ strukturnya. Karena dulu waktu Nat masih kuliah, nggak ada IT box kan? Betul. Iya, sekarang udah ada. Makanya belajarnya di IT box aja. Mantap. Next question, Nat. Oke, yang mana ya? Yang mana? Ayo. Oke, kenapa masuk jurusan IT? Nah, kenapa tuh Nat? Mungkin dulu tuh sering trial-trial. Kayak misalnya dulu lagi jamannya di facing website orang. Akhirnya coba lah. Kan tuh kayak keren gitu ya. Bisa masukin script kita ke indeks. Jadi kayak, wih, hack boy Natan gitu. Keren banget. Di face doang gitu. Terus sering berjalanan waktu. Kayak lumayan suka sih dengan gimana pemakaian teknologi dikirpan sehari-hari. Oke, lalu akhirnya memutuskan masuk jurusan IT gitu. Oke, karena emang suka teknologi. Dan juga waktu itu ngerasa, eh keren banget gue bisa di facing nih. Padahal saya bersekuti jelek-jeleknya. Aduh, tadi 20. 20 lagi. Oke, nih. Dua pertanyaan lagi nih, ini mungkin pertanyaannya kalau saya ramal. Seputar dunia asmara deh kayaknya. Oh, asmara ya. Coba ya, dicoba dulu. Nah, betul gak? Woh, tepat sekali. Wih, emang bisa rafal kayaknya. Apa tuh Nat? Saya pernah punya pacar toksik atau enggak? Nah, karena kan dari tadi kan kita ceritanya tentang kuliah. Terus Nat ini founder gitu. Kan sobat digital juga pasti kepo ya. Dunia asmaranya gitu gimana. Ceritain dong, Nat. Oke, kalau dibilang pasang atau enggak, nah itu gak tahu sih sebenarnya. Oh, oke. Tapi, ya namanya orang pasangan pasti kan memiliki kelemahan masing-masing. Betul. Jadi, kalau dijawab iya atau enggak, jawabannya balik lagi lah ke masing-masing. Last question, Nat. Ini pertanyaan apa nih last question? Ah, emang. Kita buka langsung ya. Pasti baca ya. Oke. Oke. Oh, sama tipikal cewek idamah Nat yang kayak gimana. Siapa tau? Dua terakhir ya. Iya, emang tentang asmara kan. Oke. Bener kan berarti ramalannya kan. Sobat digital ini pasti kepo nih. Dari tadi kan kayak, Nat keren banget. Tipikal ceweknya gimana gitu. Aku ceritain. Boleh. Jadi ada satu orang namanya Ayu. Apa tuh? Namanya Lee Ji kan. Dia tuh artis Korea. Kayaknya aku tau deh. Ayu yang nyanyi. Iya, oke. Itu idaman lah. Bisa nyanyi. Itu buat sosialnya bagus banget. Suka donate segala macem. Terus peduli sama orang tua. Dan bisa acting. Oke. Tapi kalau bisa acting kan nanti malah jadi drama pacarannya, Nat. Wah. Bener juga ya. Bisa pikirin lagi nih. Berubah deh. Berarti nih, sobat digital yang kembali tadi udah kayak, Nat boleh juga gitu ya. Hati-hati. Karena ininya Ayu loh. Standortnya Ayu loh. Yang nyanyi itu. Yang orang Korea itu. Nanti mungkin bisa ditaruh. Ditampilin. Tadeng. Ini loh Ayu gitu. Oke deh. Nat, ini pertanyaan udah habis ya Nat. Tapi aku mau kasih pertanyaan lagi tambahan. Boleh ya. Boleh. Mungkin aku mau tahu Nat ini seberapa nasionalisme. Weh. Kalau hari Sumpah Pemuda. Tanggal berapa Nat? 28 Oktober. Weh. Masih bisa ya. Masih bisa. Masih bisa. Kalau hari Kartini. 21 April. Weh. Oke. Ini gak strip. Ini gak di strip ya. Ini setelah lagi teka teki ya. Oh boleh boleh. Aduh aku agak takut karena disini jawabannya aku harus nyanyi. Nih. Tank. Tank apa yang bisa bikin seneng? Wah. Tank. Tank. Teng. 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 Ini harus lucu nih. Iya. Semoga lucu ya. Please ketawa ya. Oke oke. Please ketawa. Ha ha ha. Tank. Tank apa yang bisa bikin seneng? Teng. 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 Duh. Oke. Uproom. Uproom ya. Satu lagi. Satu lagi. Terut. Terut. Apa yang bikin seneng? Coba. Dijanikan coba. Oke ya. Nyerah ya. truk teng 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 usahanya bagus sekarang makasih loh udah ketawa loh kita kasih apresiasi makasih loh kita tutup aja makasih ya Natan udah ngepenin aku ngobrol ngawar ngidul nih hari ini semoga sukses selalu ya sehat-sehat ya oke Sobat Digital sampai ketemu di Talksbox selanjutnya ya bye see you on this video bye